Pemirsa ratusan tenaga kesehatan berunjuk rasa hingga memblokade jalur Pantura dengan mobil ambulans di Brebes, Jawa Tengah. Mereka menuntut formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2023. Puluhan mobil ambulans menutup jalan Pantura depan gedung DPRD Brebes, Jawa Tengah. Ratusan tenaga kesehatan tengah berunjuk rasa dengan memblokade jalur utama perekonomian tersebut. Mereka menagih janji PMK Brebes atas formasi pengadaan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Tunjuk rasa dilakukan agar honorer tenaga kesehatan di Kabupaten Brebes mendapat formasi dalam PPPK. Tuntutan dilakukan karena tenaga guru honorer di Kabupaten Brebes sudah mendapat formasi P3K. Kami meminta dari NAKES ada formasi P3K. Tapi dalam 2024 NAKES tidak ada formasi P3K, malah untuk guru bukan ke NAKES. Kami merasa terintiminasi dan kami merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Komisi 4 DPRD Brebes mengaku hanya mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat soal penganggaran untuk para tenaga kesehatan. Karena kita semua aturan dari pusat, kita tidak bisa menyimpulkan dari PEMKAP secara pribadi dan semua anggaran juga kan dari pusat, KPPD. Besok insya Allah kita akan kunjungan ke Menpan RP, kita mencari solusi yang terbaik untuk NAKES. Kenapa pendidikan 1.600 sekian utuh tidak bisa dihapus, tetapi untuk NAKES 825 dihapus. Alasannya apa? Aksi blokade jalur panturam mengakibatkan kemacetan panjang. Arus lalu lintas dari dua arah terpaksa dialihkan. Sebagian dialihkan melalui jalan-jalan kecil di kota Brebes, sebagian lainnya melalui pintu tol Brebes Timur dan pintu tol Brebes Barat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar Enews melaporkan.